Video ini disponsori oleh Syam Creative Design Halo, Assalamualaikum, balik lagi di videoku Kali ini aku kembali dengan cerita tentang keajaiban selawat Cuman, kali ini bukan dari testimoni teman-teman ya Ini bener-bener testimoni dari aku sendiri Nah, kebetulan kemarin aku itu beli laptop dengan selawat Bisa dibilang seperti itu ya Sempat ya buat story gitu di WA pada tanggal 9 Juli 2020 Aku masih ingat banget Dan itu aku pasang foto laptop dengan harga 6 juta Pokoknya 6 juta sampai 8 jutaan Terus harga komputer, kalau nggak salah 12 jutaan lah waktu itu Nah, aku ya mikir, nggak mungkin ya Maksudnya dalam waktu jangka, waktu dekat Aku bakalan beli itu laptop Ya, meskipun ada uangnya Tapi kan aku masih ada kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih mendesak gitu Yang dibanding aku beli laptop Setelah itu kan aku solawati nih kan terus ya Aku baca solawatnya itu seribu kali Tapi kali ini nggak aku print sih Karena cuma pas solawatan gitu Aku bayangin aja laptopnya yang seperti apa Ini aku ceritain ya Kenapa aku pengen banget si laptop tadi itu Yang pertama, aku itu pengen buat tutorial tentang edit-edit Photoshop ya Di YouTube Karena selama ini aku kan pake komputer bekas adminku Jadi dia tuh nggak support kayak gitu loh Kayak rekam layar, terus lemot juga Terus memorinya cepat penuh juga Ya, intinya seperti itu Terus yang kedua, aku itu pengen laptop Karena aku kan sekarang tinggal di Malang kan Terus aku juga sering pulang ke kampung halaman ku di Istubondo, Besuki Nah, aku tuh sering banget kayak apa ya Dikejar-kejar deadline Karena kan sekarang ini aku bisnisnya di jasa desain Otomatis aku tuh kepikiran terus gitu loh sama kerjaanku Jadinya dengan adanya laptop Insya Allah kan aku bisa bawa pulang kerjaanku pas waktu aku pulang kampung Kalau seandainya aku pengen sesuatu Pasti aku bakalan bawa ke dalam doa Dan aku solawatin Entah apapun itu, sekecil apapun keinginanku itu Pasti aku bawa ke solawat Ya, alasannya cuma satu sih Aku pinginnya apa-apa yang aku dapet itu ada keberkahan di dalamnya Misalnya gini, aku pingin banget kan laptop Nah, aku nggak pingin, nggak hanya sekedar ingin aja laptop Tapi ada manfaat di dalam laptop itu Misalnya, ya nanti aku bisa buat tutorial, edit foto Dan bisa sharing ke teman-teman Intinya menebarkan manfaat, kayak gitu Jadi nggak hanya sekedar pingin aja Ya, kenapa kamu pingin laptop? Ya, pingin aja Nah, aku nggak mau seperti itu Setelah aku post di story WA Sebenernya ada alasan juga nih kenapa aku post story di WA Nonton videonya Wirda Dia tuh bilang kayak gini Kalau seandainya kalian punya impian Keluarkan, terus umumkan ke seluruh alam Kalau kalian pingin ini, kayak gitu Insya Allah semua alam Seluruh alam bakalan ikut mendoakan Nah, aku pingin juga seperti itu Makanya aku buat story di WA Biar orang-orang tahu Kalau aku tuh pingin laptop ini Dan insya Allah orang-orang yang baik Akan juga mendoakan, kayak gitu Ada hal lagi yang penting ya Ketika kita punya impian Kenapa sih kita harus imbang antara Ikhtiar, doa, itu harus imbang Karena satu, ikhtiar Kenapa harus ikhtiar? Ya, karena kita kan masih ada di bumi, kayak gitu Kita harus tetap bergerak Meskipun kita sudah berdoa sama Allah Dan kita yakin sama Allah Kayak gitu bakalan terkabul Kita harus tetap bergerak Ya, siapa tahu nanti rejekinya Akan lewat ikhtiar yang kita jalani Misal kita jualan online shop Ya, siapa tahu nanti Allah ngasih rejekinya Di online shop kita Misal kamu sekarang itu seorang pelajar Kayak gitu ya Yang aktivitas setiap harinya Cuman bisa belajar aja Nggak bisa ngapa-ngapain Misal nggak bisa jualan Nggak bisa bisnis lain Karena fokus belajar Yaudah, kalian tetap ikhtiar Di belajar kalian Ya, siapa tahu nanti rejeki kalian itu Ada di ikhtiar yang sedang kalian jalani sekarang Yaitu belajar Kayak gitu Intinya kita tetap harus bergerak Mencapai impian Terus yang kedua Kenapa doa? Itu kan percepatan ya Misal, kayak aku nih Kemarin kan pingin laptop Terus aku nargetingnya tuh Tahun depan Ya, karena aku tetap berikhtiar Sambil jualan Sambil buat video Kan otomatis dapat penghasilan juga kan Dari Youtube ini Terus aku bawa juga ke dalam doa Dan hasilnya apa? Di bulan ketiga Allah itu menjawab Kayak gitu Padahal aku targetnya di tahun Tahun depan Tapi Allah malah mempercepat doa aku Terus Mengkabulkannya di bulan ketiga Kayak gitu Ya bisa aja sih Kalau seandainya kita cuman Ihtia aja Tanpa doa Ya pasti terkabul Kan ada kan Kayak prinsip Kerja keras Impian bakal terkabul Tapi sampai kapan Kita harus bekerja keras terus Kayak gitu ya Capek Yang terpenting Kenapa sih Harus berdoa Ya biar apa-apa yang kita impikan Tuh ada berkahnya Jadi Aku tuh pernah ya Dengar istilah kayak gini Mending sedikit asal berkah Daripada banyak Tapi gak berkah Tapi itu beneran loh Bener-bener relate sih Sama kehidupan Ada kan Banyak malah Orang di luar sana Yang punya rumah Segede Selebar Lapangan bola Tapi dia hanya bisa menikmati Satu ruangan aja Misal hanya di kamar aja Bahkan dia Padahal dia punya loh Kayak living room yang bagus Terus punya Kolam renang yang bagus Tapi dia tuh gak bisa Karena sakit Terus ada lagi nih Orang yang banyak banget uangnya ya Sampai bermilyar-milyar Dia tuh bisa makan Dimanapun Kayak gitu Bisa beli makanan Jenis apapun Tapi dia hanya bisa makan Jenis-jenis tertentu aja Karena sakit Kayak gitu Nah itu kan secara gak langsung Ada kenikmatan Yang dicabut sama Allah Kayak gitu ya Misal kenikmatan Makan Terus ya mungkin ada Ketidakberkahan juga Intinya seperti itu Balik lagi Gimana sih caranya Aku dapetin laptop ini Di bulan pertama Aku salawatin laptop ini Allah masih belum Menjawab doaku Tapi aku gak putus asa Tetap aku salawatin Aku berdoa Dan aku gak mikir Kapan Aku bakalan dikasih laptopnya Aku gak mikir Udah Mungkin bisa dibilang Agak lupa deh Aku Pengen laptop ini Agak lupa Kayak gitu Jadi aku tetap salawatin aja Terus di bulan kedua Allah masih belum Ngejawab Terus di bulan ketiga Alhamdulillah Allah baru ngasih jawaban Yang pertama Aku cuman impiannya Pengen beli laptop Ternyata Allah juga Ngasih lebih Ya gak gitu Kan tadi aku bilang kan Daripada aku beli laptop Masih ada keperluan lain Dan ternyata Allah semua Beresin kayak gitu urusanku yang sebelum-sebelumnya Misal aku pingin beli barang A ini Sebelum punya laptop Ternyata Allah juga Ngabulin Aku beli A juga beli laptop ini Kayak gitu Alhamdulillah sih syukur banget Belinya gratis atau gimana? Nggak Kebetulan gak gratis ya Jadi aku benar-benar beli Cash Dari hasil Youtube ini Hasil Uang AdSense Youtube Sama Hasil Apa namanya Jasa desainku Nah ini dia laptopnya Untuk tipenya aku Nggak tahu Tipe apa Nanti aku tampilin Dustbooknya seperti apa Oh ya disini aku Nggak ada niatan Untuk riaya Atau ingin pamer ke kalian Tapi aku pingin Nunjukin Ini loh Dahsyatnya Solawat Ini loh dahsyatnya Kalau kita seandainya Menghubungkan setiap impian kita Dengan doa Kayak gitu Nah ini Merknya Asus Dan aku belinya Ini cash Langsung bayar Tanpa no credit Karena aku juga Menghindari yang namanya credit Kalau aku pingin Beli barang Tapi aku credit Itu intinya bukan Rezeki kita sih sebenarnya Meskipun kita dapet laptop ini Tapi dengan credit Karena sebenarnya Allah itu masih belum Mau kalian dapet Kalian beli credit Laptop Kayak gitu Sebenarnya kalian itu Masih belum waktunya Punya laptop ini Tapi kalian maksa Buat Allah ngasih laptop Dan akhirnya credit Nah kalau kayak gitu Kayaknya Kalau aku sih Enggak Dari awal Alhamdulillah Aku gak mau Yang kayak gitu Kalau seandainya Aku belum mampu Dan Belum dikasih sama Allah Ya bukan Bukan rezekiku Dan aku gak bakalan Maksa sih ya Jadi aku benar-benar Nunggu sampai Laptop ini Benar-benar rezekiku Kayak gitu Itu dia sih pengalamanku Tentang keajaiban Salawat bisa beli Salawat bisa beli laptop Dan aku doakan juga Teman-teman yang sekarang Punya hajat Dan masih belum Dikabul sama Allah Tetap berjuang Tetap ikhtiar Tetap salawatan Kayak gitu Gak usah dipikir Kapan bakalan Dikasih itu barangnya Itu udah bukan Hak kita Allah Dan satu hal lagi Kalau bisa Jangan Telat-telat Salatnya Karena salat itu juga Penentu Tepatnya Kapan sih Rezeki kita Bakalan dikasih Kayak gitu Kalau seandainya Kita molor-molor Salatnya Ya insya Allah Rezekinya juga Bakalan dimolor-molor Kayak gitu ya Tapi kalau seandainya Kita tepat waktu Insya Allah Rezekinya juga Bakalan datangnya Tepat waktu Jangan cuman Salawatan aja Yang dikencengin Tapi Salat wajibnya juga Diperbaiki ya teman-teman Itu aja Kalau seandainya Kalian suka sama video ini Langsung aja Like, subscribe Atau Kalau mau kalian share Aku juga berterima kasih Siapa tau Dengan video ini Teman-teman kamu Di luar sana juga Semangat buat Salawatan Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamu